Intro Saya yakin semua mau menanggapi saya dimulai dari Mas Yusuf Trisandul, silahkan dulu. Ya gini ya, pertama kita melihat dari sisi tadi kita mesti jeli dalam melihat-lihat. Seolah-olah persoalan internal itu menjadi persoalan... Sumber, sumber. Sumber kepindahan. Saya ingin jelaskan bahwa Hanura itu secara organisasi itu sudah sangat sulit, sangat mantap. Sebagai contoh misalnya begini, pada waktu ada ribut-ribut di Hanura. Sekarang udah nggak ribut lagi Mas? Katanya masih. Sudah pindah. Atau yang ribut sudah pindah? Yang ribut itu ribut pada waktu bulan Februari. Itu lagi susah-susahnya kita mau verifikasi. Verifikasi administrasi maupun faktual. Katanya ada sekian lebih dari 50% DPD-DPD-DPC itu nggak loyal sama OSO. Katanya kan begitu. Ya kan? Kesempatan. Kesempatan juga kan? Sehingga mau pergi. Oke. Ada lagi munas apa luar biasa kan. Tapi faktanya ya, kita verifikasi 98% lebih hampir 100% dari DPD-DPC itu lolos di dalam verifikasi. Ya kan? Ini menandakan bahwa organisasi kita itu sangat-sangat sulit. Sulit. Jadi kalau ada riak-riak itu ya, tadi itu penyakit kecil-kecil aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang masuk di SIPOL, sistem informasi politik itu, yang terbesar itu Hanura. Jumlahnya. Tidak ada yang lain Hanura. Yang partai besar manapun, kita paling besar. Itu menunjukkan bahwa memang mesjid organisasi kita itu bekerja. Anda ngomong gini buat bukan kemudian bikin yang abis pindah dari Hanura nyesel gitu kan? Ya pasti nyesel lah itu. Oh gitu. Pasti nyesel itu. Nah, itu ya. Kayaknya kondisinya sekarang sudah baik lah. Berbeda dengan sebelum disilakan. Nah, kemudian kita lihat ketika pilkada. Ya kan? Katanya kita ribut-ribut-ribut. Tahu dari pilkada itu. Ya kita kalau nggak salah 14 yang kita celonkan dari 17 itu. Jadi? Sepuluh yang menang. 58% lebih tinggi dari yang lain-lain. Ini menunjukkan bahwa... Itu menang bersama. Jadi nggak boleh diklaim punya Hanura sendiri dong. Ada yang sangat... Yang kader Hanura mungkin Pak. Sangat sedikit. Pak, tapi faktanya adalah ini pada pindah loh. Itu tadi yang saya bilang pindah karena berbagai masalah tadi. Mungkin tidak nyaman. Karena masuknya kader-kader baru. Ya kan? Yang dia... Misalnya gini. Satu dapil itu... Atau jangan-jangan partainya yang nggak support sama lo yang sama kadernya yang udah lama. Tapi yang diberima malah yang baru gitu loh. Itu kan harus dua arah. Untuk apa di support. Kalau tidak benar ya biar aja pergi. Kan begitu. Karena tadi begini. Kalau satu dapil. Itu... Kita prediksi disitu hanya ada satu kursi misalnya. Terus dia itu ada dua... Caleg atau tiga caleg yang kuat. Ya itu kan satu dapil Pak. Maksudnya semua dapil kayak gitu. Nah ya kebanyakan begitu. Ini karena masuknya... Orang-orang baru. Nah ini bisa dia nyak-nyaman disini ya. Anak saya ini baru kecil-kecil. Kalau begini gimana nanti ini. Nasibnya. Jadi dia bisa pilih. Dia seperti itu. Oke. Itu yang mungkin harus di... Oke. Pak Syarif silahkan. Dari Demokrat. Apakah juga satu cerita? Jadi Partai Demokrat di dalam... Strateginya pertama... Pembinaan kaderisasi yang paling utama. Nah... Mengapa? Di sini salah satu ukuran daripada... Kualitas kaderisasi itu adalah... Loyalitas dan integritas. Kayaknya Demokrat sakit hati banget ya. Usah loyalitas sama integritas ini. Ya Pak Syarif. Dapat dibayarkan. Bagaimana parahnya kalau seorang kader... Katakanlah saya tetap seorang kader... Yang saya ambil dari hasil bajakan dari mana pun. Misalnya karena dia terkenal misalnya. Begitu dia terpilih. Dapat dipastikan integritasnya kepada partai akan berkurang. Diprediksikan. Yang kedua... Yang kedua... Bagaimana dia menjalankan kewajiban-kewajibannya di Parlamen. Itu dapat diprediksikan bahwa pasti... Dapat dipastikan kurang disiplin. Nah... Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi... Korum untuk rapat paripurna saya sulit... Itu karena apa? Karena mereka merasa saya ini terpilih karena pribadi saya. Bukan karena partai. Padahal dia... Yang mengendorse dia untuk menjadi anggota legislatif itu karena partai. Jadi disinilah akan menentukan kualitas... Dari satu kader... Apakah dia betul-betul memiliki integritas atau tidak. Nah itu hanya dapat diraih apabila kita melakukan kaderisasi yang baik. Nah... Kalau yang pindah ini minimal dari Demokrat saya gak bicara partai lain. Berarti ikatan emosional antara si kader yang jadi maupun tidak... Terutama yang jadi dengan partainya sendiri gak kuat dong. Saya dapat perkirakan almost demikian. Mau ada sekolah-sekolah pun pindah juga anyway. Almost demikian. Almost demikian. Tetapi lagi-lagi saya... Salah investasi dong. Bagaimana? Salah investasi dong. Nah ya. Tetapi buktinya kami di Demokrat hanya satu yang pindah. Oke. Dua catatan saya Pak. Dua itu memang kebetulan dia baru daftar terus keluar. Alhamdulillah dia keluar. Karena kalau orang yang memiliki perilaku demikian dapat diprediksikan. Kalau dia tetap di Demokrat akan membuat masalah. Ya kan? Nah lebih bagus dia pindah sekarang daripada membuat masalah yang akan datang. Setelah nanti. Oke. Ada yang menarik sebaliknya Pak Sarif. Wakil Gubernur Jawa Timur itu dari PD Perjuangan terus berhasil pindah ke Partai Demokrat. Jadi ada sebaliknya juga. Ya. Jadi bagi kami... Diterima loh. Emil Dardatio. Ya. Bagi kami ini tentunya kalau ada yang pindah itu akan melalui proses nanti akan dilakukan kadarisasi. Karena tidak tertutup kemungkinan. Soal integritas dan loyalitas dipertanyakan juga gak? Dengan di partai yang lain mau pindah ke Demokrat. Tidak tertutup kemungkinan. Suatu saat akan pindah lagi ke partai yang lain. Gitu ya. Nah lagi-lagi itu faktor kadarisasi. Nah faktor-faktor lain yaitu motivasi. Oke. Apakah dia memiliki, dia ingin ikut terjun di partai politik itu karena motivasi, karena motivasinya hanya ada finansial, ekonomi, dan sebagainya itu juga harus kita dalami. Oke. Karena kalau masalah motivasi soal ekonomi, ya ini dapat akan berubah-ubah sekali ya. Tidak bisa dipegang ya? Tidak bisa dipegang. Oke. Nah, kalau yang terakhir adalah faktor manajemen partai. Ya. Bagaimana partai itu membuka ruang yang sangat baik bagi setiap kader. Dan bagaimana perhatian partai itu ya terhadap kader. Ya Alhamdulillah Partai Demokrat sangat konsen dengan manajemen partai. Oke. Koinnya di kalimat terakhir. Silahkan dari Pak Sinyat. Jadi proses transfer caleg ini adalah buah dari sistem pemilu proposional terbuka. Dulu dengan Pak Menteri perdebatan soal poin-poin penting di dalam revisi undang-undang pemilu. Itu soal sistem pemilu diantaranya, kemudian paramentary threshold, konversi suara menjadi kursi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan buah dari sistem pemilu proposional terbuka. Kita berdebat waktu itu apakah menggunakan sistem pemilu tertutup atau terbuka. Tapi diputuskan terbuka. Memang konsepensinya, parti ID lebih rendah dibanding dengan personal atau caleg ID ini. Jadi karena figur itu lebih utama di dalam sistem pemilu terbuka, maka proses apa namanya ini seperti Manchester United itu terjadi. Ini adalah merupakan hal yang perlu juga dievaluasi. Tapi jangan sampai kemudian kalau kita kembali ke sistem profesional daftar tertutup nanti, hegemoni partai politik itu menjadi tidak demokratis atau menjadi nepotis itu juga tidak boleh. Jadi ini perdebatan yang sangat panjang. Dan Pak Menteri, jangan lima tahun sekali lah direvisi. Lebih baik sepuluh tahun direvisi. Karena terlalu cepat menalihannya. Terlalu. Kegaduhan politik dan lainnya bisa terjadi. Oke, baik. Kita harus jeda. Kita harus jeda. Kita harus jeda, Pak Menteri. Baik. Kita terima nanti tanggapan anda. Kita harus jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.